Rekonstruksi dimulai dari tersangka datang ke rumah mertuanya di Jalan Serigading 3 Turisari, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjar, Sari, Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya tersangka mendatangi rumah makan Vanilla Salat. Saat tersangka akan pergi, tersangka dipanggil oleh sang istri Vani agar masuk ke rumah karena ada hal penting yang akan dibicarakan. Tersangka pun memarkirkan mobilnya dan berniat masuk ke rumah melalui pintu belakang. Pada adegan ke-10, tersangka datang ke rumah makan gula batu yang tersambung dengan rumah mertuanya. Tersangka kemudian mengambil sebuah pisau dan menyelipkannya di sakut celana bagian belakang. Usai mendapatkan senjata tajam, tersangka kembali menemui korban yang berada di rumah pemilik Vanilla Salat. Saat bertemu tersangka memangki korban yang tengah duduk. Lantaran emolsi, korban bangun dan langsung ditusuk di bagian perut sebelah kiri oleh tersangka. Korban pun terluka parah. Sementara mertua tersangka yang mencoba melerai justru terluka di bagian tangan karena terkena sajam yang dibawa tersangka. Kasatreskrim Polrestasolo, Kompol Fadli mengatakan, rekonstruksi ini untuk mencari kesesuaian antara keterangan tersangka dengan kondisi di lapangan. Sedikitnya ada 40 adegan yang diberagakan tersangka dalam rekonstruksi ini. Bersama tim kejaksaan terkait kasus pengendian yang menyebabkan meninggal korbannya ini yang terjadi pada tanggal 22 Agustus, 19, sebanyak 40 adegan. Ini dilakukan untuk mencari kesesuaian, keterangan tersangka, saksi di lapangan mengenai kronologis kejadian pidana tersebut. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, jungto pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan encaman hukuman seumur hidup.